3, 2, 1, go! Selamat pagi, nama saya Suwani Agandari Humalena Pantil dan nama saya Azhah Raifan Aditya kami dari SMP Islam Alhar 13 Surabaya dan hari ini kami akan menjelaskan tentang produk kami Pada keadaan pandemik COVID-19 membuat banyak perubahan untuk pembuatan kehidupan orang untuk menggunakan masalah, terutama dalam mesyuarat face-to-face di sekolah Tentu saja, ini adalah salah satu percayaan dalam bagaimana perubahan menurutkan semua orang dalam hal ini, menggunakan masalah yang terus berguna Departementan dari belakang ini, kami butuhkan metode yang menjelaskan perubahan yang tidak membutuhkan banyak resursus untuk menggabungkan protokol kesehatan, yaitu resursus untuk menggabungkan protokol kesehatan untuk menggabungkan protokol kesehatan selalu menggabungkan masalah This study used a camera and ESP cam to receive a data video Then the result of the data from the video were processed using a thing called teachable machine After that, the camera will start detecting our face whether we are wearing mask or not If we are not wearing a mask, the alarm will be active or rang The data will process between those who use mask and those who doesn't use mask begin with dividing the class into two, mask and without mask Then each of them is filled in with data as much as possible from each of the data classes and training so that they can distinguish which one use mask and which one who doesn't use mask This mask detection tool aims to remind people that if there are people who don't wear masks the tool will automatically active and rang so that people are more active in using mask and maintaining health protocols That is all from us, thank you so much for coming I would like to apologize if there is a mistake I hope you have a nice day Thank you Thank you Thank you Thank you